Kenapa ya hidup ini tidak lepas dari utang? Ada gak orang hidup di dunia ini tidak mempunyai utang sama sekali? Betapa bahagianya orang hidup tidak mempunyai utang? Dia awali dengan kata apa? Pinjam dulu duitmu 50 ribu, dua hari lagi diganti. Pinjam dulu duitmu 100, 200, 500, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Minggu depan, bulan depan diganti. Pinjam duitmu 500, dua hari lagi gue ganti. Pas sudah dua hari, pura-pura gak ingat. Setelah lima hari, ditelepon, di chat. Gimana kabarnya lain? Utangnya gimana lagi butuh ini? Apa dijawab? Maaf lah. Lagi gak ada duit. Tunggulah agak tiga, empat hari lagi. Belum lagi pinjaman yang ada di bank dengan menyekolahkan sertifikat BPKB. Belum lagi belakangan ini marah. Pinjaman online. Buka YouTube, iklan pinjaman online. Buka Facebook, buka TikTok, pinjaman online. Ada aja bisikan-bisikan install aplikasi pinjol. Setelah di-install, foto KTP. Selfie dengan foto KTP. Untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk apa? Untuk beli baju, beli sepatu, beli hal-hal. Yang diinginkan lebih mengedepankan napsu. Utangnya per bulan 5 juta, penghasilannya per bulan 1 juta. 500 apa gak tekor, stres hidup ini. Lagi-lagi, utang, 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 utang. Ada orang mau minum racun gara-gara, dililit utang. Ada orang stres, gangguan jiwa karena apa? Karena dililit utang. Ada orang mau nyalon pejabat eksekutif, ngutang. Ada orang mau beli Honda, ngutang. Mau beli mobil, ngutang. Mau beli rumah, ngutang. Mau kuliah, ngutang. Kenapa ini semua terjadi? Siapa yang menciptakan utang? Kenapa ini? Kenapa, kenapa, kenapa? Ada gak orang yang tidak mempunyai utang di dunia ini? Elon Musk, orang terkaya di dunia. Kira-kira punya utang gak? Orang yang terkaya di kampung, kira-kira ada gak utang dia di bank atau cicilan dia untuk membeli mobil, bangun rumah, beli tanah. Lagi-lagi, utang. Memang utang ini kalau sudah menumpuk, membuat kita pusing, pusing, pusing. Pengen rasanya terlahir kembali seperti anak kecil, bersih, tidak mempunyai utang. Jadi, kita yang mempunyai utang, mulai hari ini, pandai-pandailah kita memanage keuangan, kita lihat berapa pemasukan penghasilan kita per bulan, dan berapa yang harus kita bayarkan per bulan. Jangan sampai utang melebihi penghasilan yang kita dapatkan di setiap bulannya. Nanti ujung-ujungnya apa? Tekor. Karena ada kekurangan membayar utang, pinjam lagi ke sana, kemari, ke sana, kemari. Ya, syukur-syukur kalau kita minjam ke kawan, tidak ada bunganya. Ini kadang kita pinjam kok, pihak bank atau pinjaman online, yang bunganya itu ada. Kita menerima sekian, bayarnya lebih dari yang kita terima. Berapa banyak di antara kita, manusia, pusing, stres, karena meminjam uang tidak sesuai dengan penghasilan. Meminjam uang tidak dipertimbangkan, sehingga mengambil keputusan yang salah dan tidak tepat. Ujung-ujungnya apa kalau sudah tumpuk, menumpuk? Ujung-ujungnya apa kalau utang sudah menumpuk? Ya, tutup lubang gali lubang, nggak habis-habis ini yang ada makin banyak. Ujung-ujungnya menjual barang-barang yang kita miliki, barang-barang yang berharga. Mulai dari yang terkecil, jual HP, jual motor, Honda, mobil, ya jual tanah, akhirnya jual rumah, akhirnya hidupnya melara. So, pandai-pandailah untuk meminjam uang, pertimbangkan sebelum kita menyesal. Oke? Oke.